Intro Aksi demo juga dilakukan sekelompok masa yang mengatasnamakan diri Gerakan Moral Wong Cirebon di depan kantor Bupati Cirebon pada Selasa 8 Agustus 2023. Masa mendesak Rocky Gerung untuk di blacklist dari tayangan TV Nasional. Selain itu, mereka juga meminta aparat TNI Polri untuk segera menangkap Rocky Gerung. Masa yang datang berunjuk rasa itu terdiri dari para tenaga pendidik, dari Dewan Guru dan Wali Murid. Masa demo terlihat membawa spanduk bertuliskan Rocky Gerung biang provokator bangsa dan menghancur maruah negara. Koordinator Aksi, Rojaya El Su, mengatakan ucapan Rocky Gerung yang menghinta Presiden Jokowi sangat tidak beretika. Apalagi ucapan itu didengar oleh anak-anak para generasi penerus bangsa. Oleh karenanya, mereka meminta kepada pemerintah daerah agar sama-sama menolak Rocky Gerung menginjakan kaki di Cirebon. Pihaknya juga meminta kepolisian segera menangkap pria yang berlatar belakang akademisi tersebut. Mereka akhirnya membubarkan diri setelah ditemui oleh Ketua DPRD Kapolresta Cirebon, Kasat Pol PP Cirebon, dan Kepala Dinas Pendidikan Cirebon. Para pejabat itu berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.